Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukamara menggelar rapat konsultasi sekabupaten Sukamara yang bertempat di Aula Kantor Bupati Sukamara pada Selasa 20 September 2022 pagi. Rapat yang dibuka oleh Wakil Bupati Sukamara ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukamara, Hajah Siti Zulaiha Subagio, beserta pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan sekabupaten Sukamara serta tamu undangan lainnya. Wakil Bupati Sukamara, Haji Windu Subagio menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya rapat konsultasi PKK ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan sinergritas kelembagaan PKK dalam meningkatkan ketahanan keluarga-keluarga sejahtera yang ada di Sukamara. Melalui rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukamara tahun 2022, kita tingkatkan gerakan PKK guna mewujudkan gerakan keluarga pelopor perubahan menuju keluarga tangguh, sejahtera, dan mandiri. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kemampuan kualitas dan wawasan sebagai kader PKK sehingga terciptanya ketahanan keluarga dengan menjalankan 10 program pelokok PKK. Dari Kabupaten Sukamara, Tim Banejam TV mengabarkan.